Pendekarlah Tahjili 17. Xiang Cheng Hang terima sempritan itu, bertambah kepercayaannya terhadap Hang Lei Moli, tanyanya, apa yang hendak kau tanyakan? Silakan berkata. Kejadian terbunuhnya cicimu, pelan akan ku jelaskan kepadamu. Biar ku tanya dulu persoalan lain kepadamu. Persoalan apa? Apakah Hing Chiao tertawan oleh Cihumu? Di mana dia sekarang? Dari kejauhan aku mendengar di sini ada suara pertempuran, sayang aku datang terlambat, lalu siapa yang bertempur dengan Cihumu tadi? Sudah tentu kecup perasaan Xiang Cheng Hang, meski hati merasa jelus namun nuraninya belum terhitung bejat, apalagi barusan Hang Lei Mou sekaligus menolong dirinya dari cengkeraman Cihunya, maka dia pun menjawab sejujurnya, beberapa hari yang lalu Hing Chiao terjebak oleh serdadu di pos jaga di mulut benteng Tian Bok San, akulah yang menolongnya jadi Cihuku tidak tersangkut paut dengan persoalan ini. Oh, jadi para serdadu itu kaulah yang membunuhnya, bukan klumu terunjuk rasa kaget dan kurang senang pada mimik wajah Hang Lei Moli karena kekejamannya. Xiang Cheng Hang merasakan perubahan mimik Hang Lei Moli ini, tanyanya dingin, kenapa, apa aku salah menolong dia? Tidak, terima kasih kau telah menolongnya. Bagaimana lukanya? Yang bergebrak dengan Cihuku tadi adalah dia, lukanya sudah sembuh seluruhnya. Hang Lei Moli kejut, khawatir, tanyanya, dia bergebrak dengan Cihumu. Selaka, bagaimana keadaannya sekarang Hang Lei Moli khawatir Hing Chiao terbokong oleh pukulan gelap Kong Sun Ki yang beracun itu? Kau tidak usah khawatir, dia sudah pergi, malah pergi dengan hati lega dan terhibur. Apa maksud ucapanmu ini masa kau belum tahu-tahu apa? Bukankah kau suruh budak pelayanmu jalan di depan membuka jalan? Suruh pelayanku yang mana? Yang mana lagi? Yaitu yang kau didik dan berparah sayu, nona Sansan yang sudah angkat saudara dengan Hing Chiao itu nada perkataannya menampilkan rasa jenis dan cemburu. Oh, jadi Sansan berhasil menemukan dia, mendengar berita Sansan, sungguh girang hati Hang Lei Moli, sehingga dia tidak memperhatikan akan mimik Xiang Cheng Hang serta nada cemburunya itu. Hing Chiao tidak terluka apa, dia pergi bersama pelayanmu itu, memangnya tidak melegakan hatimu. Bahwa Hing Chiao tidak kurang sesuatu apa cukup melegakan hati Hang Lei Moli, tapi kekhawatiran lain timbul pula, yaitu ia khawatir Kong Sun Ki mengejar mereka serta menawan mereka untuk Sandra mengancam dirinya. Di luar taunya bahwanya Li Kong Sun Ki sendiri sudah pecah, masakah dia berani mencari kesulitannya sendiri, tapi kedua ilmu beracun itu amat lihai, betapapun Hang Lei Moli baru lega setelah menemui mereka, maka dia bertanya, kejurusan mana mereka pergi? Xiang Cheng Hang menuding jalan raya di tengah, memandang mukamu Cihuku melepas mereka pergi, mereka tidak perlu khawatir dan takut, sudah tentu pergi lewat jalan besar. Baik, biarku susul mereka, Cheng Mo Ai, tunggulah aku kembali, aku mendapat pesan cicimu, aku pasti menjagamu baik. Terima kasih banyak sahut Xiaok Cheng Hang tawar, tapi mengawasi bayangan Hang Lei Moli yang berlari bagai terbang itu, tak tertahan berkaca biji matanya, akhirnya bercucuran air matanya. Dalam pada itu dengan menyeret san-san, Hing Chiao mengayun langkah secepatnya beberapa kejap lamanya, waktu berpaling dilihatnya Kong Sun Ki tidak mengejar datang, baru dia dapat menghela nafas lega dan menghentikan langkahnya, sungguh tak karuan perasaan Hing Chiao, senang tapi juga rawan mendeluh lagi, sungguh sulit dia menentukan pilihan di antara san-san dengan Chin Longer Yook Pryo Mo Ai-nya itu, keduanya sama baik dan punya perbedaan pula di dalam ikatan hubungan mereka. San Mo Ai, kata Hing Chiao setelah nafasnya mulai tenang, bagaimana kau bisa sampai di sini? Busuh besar pembunuh ayahku adalah seorang jagoan di Kang Lam ini, kemana aku mengejar jejaknya tidak ketemu, kebetulan aku lewat sini, tak nyana bisa kesamplok dengan kau. Hari itu kau pergi tanpa pamit kepadaku, membuat aku amat, amat sedih, untung sekali hari ini aku bisa bertemu kau pula dalam saat aku menghadapi bahaya, sungguh aku tidak tahu kera bagaimana aku harus berterima kasih kepadamu. Hing To Ako, apa benar kau tidak mengalami cedera apa? Hing Chiao menarik nafas dalam, lalu sahutnya, memang sedikit pun tidak merasa adanya gejala ganjil, sungguh kasihan sedikit pun Hing Chiao tidak menyadari bahwa bibit bencana sudah ditanam oleh Kong Sun Ki di dalam tubuhnya. San-san menekan perasaan hatinya, sungguh hatiku amat girang dapat bertemu kau di sini, tapi mau tidak mau teringat pula olahku akan seseorang. Siapa? Tanya Hing Chiao. Di mana non-Acing? Kenapa kau tidak seperjalanan dengan dia? Tidak lama setelah kau pergi, seperti kau dia pun pergi tanpa pamit. Kau tidak tahu kemana tujuannya? Aku hendak kelingan menemui Xin Gichik, kau pun kenal baik sama dia, kami boleh seperjalanan ke sana untuk mencarinya. Maaf aku tidak bisa mengiringi perjalananmu, kenapa? Akhirnya aku berhasil mendapat tahu jejak musuh besarku, sebelum sakit hati ayah terbalas, aku tidak akan pergi kemana. Begitu ia akhirnya di tengah jalan mereka berpisah, Hing Chiao langsung menuju kelingan, sedang San-san mencari jejak musuhnya yaitu Lam San HOU Lam Kiong Chow. Tujuan San-san memang mengejar musuh, tapi sebab yang utama adalah dia tidak mau dirinya terlibat di dalam arna asmara, sekaligus untuk memberi kesempatan untuk merangkap jodoh Chin Longer Yook dengan Hing Chiao. Tapi meski dia sudah bertekad untuk korban sendiri, tak urung air matuh bercucuran juga, maka dia tidak berani berpaling. Hati Hing Chiao pun tak karuan rasanya, masgul dan risau pula, memang di dalam posisi dirinya sekarang, berpisah dengan San-san adalah keputusan yang bijaksana, begitu ia dengan hati tidak tenang dia menempuh perjalanan tiba didengarnya ada orang mengejar dari belakang, suara seorang perempuan lagi yang sedang memanggil namanya, Hing Chiao kira San-san yang putar balik, waktu dia berpaling, dilihatnya yang berlari mendatangi adalah Hong Lei Moli. Kejut dan girang Hing Chiao dibuatnya, serunya, Liu Li Hiap, kau pun berada di sini? Loh, kenapa hanya kau seorang? Mana San-san baru saja dia berangkat, kalau kau ingin mencarinya? Masih dapat kau menyusulnya? Berpikir sebentar Hong Lei Moli sudah tahu maksud hati San-san, katanya, dia sih memang hendak mengejar ketenangan hatinya, biarlah dia pergi seorang diri. Mendengar kata Hong Lei Moli terakhir ini baru Hing Chiao sadar akan isi hati San-san, pikirnya, San-san mengejar ketenangan hati, hatiku justru tidak bisa tenang. Kejap lain Hong Lei Moli sudah berlari datang, dengan cermat dia awasi muka Hong Lei Moli, tanyanya tiba, Hing Kong Chu, sebetulnya kau terluka tidak? Tidak sahut Hing Chiao keheranan. Apa benar tidak? Coba ku periksa lalu dia pegang tangan kanan Hing Chiao serta memeriksa denyutna di pergelangan tangannya. Akhirnya Hong Lei Moli bingung dan tak habis mengerti, ujarnya, aneh, aneh, sungguh aneh. Apanya yang aneh? Aku sendiri tidak merasakan apa, benar, memang sedikitpun kau tidak terluka, karena inilah. Aku merasa heran. Betapapun Hang Lei Moli belum menyalami seluk-beluk kedua ilmu berbisa yang diakinkan Kong Sun Ki itu, jikalau Kong Sun Ki menambah sedikit tenaga dalam memukul dengan Hoa Hiat Tzu, tempat sasarannya akan jadi kering dan layu, tapi kali ini dia hanya menutup dengan tenaga jari yang lemah, sehingga hanya isi perut Hing Chiao saja yang keracunan, baru tiga bulan kemudian kadar racun ini akan bekerja, Syang Cheng Hang sendiri tidak melihat adanya gejala ini, apalagi Hang Lei Moli. Hing Chiao, kata Hang Lei Moli, pengalamanmu di Tian Bok San aku sudah tahu, tak perlu kesusu kau jelaskan kepada aku, mari kau ikut aku kembali. Kembali? Kemana tanya Hing Chiao tertegun, kembali menjemput Syang Cheng Hang. Hing Chiao terkejut, katanya, Mien jemput Syang Cheng Hang. Tapi aku perlu segera menemui Sin Gi Cik di Kota Raja. Aku sendiri pun hendak ke Lingan. Cheng Hang boleh bawa bersama, pulang pergi kan hanya sebentar saja. Kau hendak bawa Cheng Hang seperjalanan? Ini, ini, ku kira kurang leluasa? Aku tahu isi hatimu, kau khawatir dia merecokimu bukan? Mumpung persoalan belum ketelanjur, aku bisa bantu kau menyelesaikan soal ini, dalam perjalanan nanti kau boleh jalan dulu di depan, aku akan melindungimu secara diam, tak usah khawatir Kong Sun Ki bakal datang, selanjutnya Cheng Hang akan kupandang sebagai adikku sendiri, sesuai dengan pesan cicinya sebelum ajal. Tapi Kong Sun Ki memfitnah kau di hadapannya, sedikit banyak dia sudah dendam dan sirik kepadamu, masakah dia mau percaya kepada kau? Hal itu sudah ku jelaskan kepadanya. Siapa sih yang membunuh cicinya? Aku curiga akan Giyok bin Yauhau, ipap benar. Benar separoh, Giyok bin Yauhau kerjasama dengan Cihunya, yaitu Kong Sun Ki, lalu dia ceritakan kematian Xiang Pek Hang dulu, serta pesannya kepada Hang Lei Moli untuk melindungi adiknya supaya tidak tertipu oleh Kong Sun Ki. Baru sekarang Hing Chiao paham kenapa Hang Lei Moli bersikap begitu baik terhadap Xiang Cheng Hang, memangnya dia seorang jujur, meski dalam hati dia tidak begitu menyukai Xiang Cheng Hang, tapi beberapa kali Xiang Cheng Hang pernah memberi bantuan dan pertolongan kepadanya betapapun dia merasa hutang budi dan bersimpatik akan pengalaman hidupnya yang harus dikasehani. Maka dia menerima ajakan Hang Lei Moli, kembali menjemput Xiang Cheng Hang. Dengan berlari-lari cepat sekali mereka sudah kembali ke tempat semula, tapi bayangan Xiang Cheng Hang sudah tidak kelihatan, mungkin sudah masuk rumah, pintu. Besarnya pun tertutup rapat, Hang Lei Moli suruh Hing Chiao menggedor pintu. Tapi setelah digedor beberapa kali, dari dalam tidak terdengar sahutan, Hang Lei Moli lantas berteriak Cheng Mo Ai, akulah yang kembali tetap tidak mendapat jawaban, Hang Lei Moli jadi heran, dua kali dia berteriak lagi, namun tidak ada reaksi dari dalam, terpaksa Hang Lei Moli terjang pintu dan melangkah masuk, tapi keadaan kosong melompong tak tampak seorang pun. Sudah tentu maksud baik Hang Lei Moli menjadi kandas, rasa riku Hing Chiao pun hilang dibayangi rasa khawatir, Xiang Cheng Hang mengalami sesuatu, atau dia tidak mau bertemu lagi dengan Hing Chiao. Kemana dia? Kemana kah Xiang Cheng Hang? Biarlah kami tuturkan lebih lanjut. Setelah Hang Lei Moli pergi seorang diri dengan perasaan hancur, Xiang Cheng Hang kembali ke kamarnya, pikirannya tidak karuan, betapapun dia tidak mau percaya begitu saja apa yang dijelaskan oleh Hang Lei Moli mengenai kematian cicinya, pikirnya, aku harus menemukan seorang anggota keluarga kita yang lama untuk membuktikan kebenaran katanya, di saat benaknya berpikir inilah, kebetulan seorang lama dari Xiang Keh Po benar datang mencari dia. Orang ini adalah Bing Chiao. Bing Chiao adalah orang kepercayaan Kong Sun Ki yang menjadi pembantu dekatnya di dalam tulis-menulis, waktu di Xiang Keh Po dulu dia berulang kali menjilat dan bermuka di hadapan Xiang Cheng Hang, pernah pula punya pikiran yang tidak senonoh, maka Xiang Cheng Hang tidak pedulikan dia, belakangan dia memeledah yang pribadi Xiang Cheng Hang, yaitu Bing Chiao. Biasanya Xiang Cheng Hang membencinya dan merasa sebal melihat tampangnya, kini dia mendapat laporan pelayannya. Seketika dia mengerut kening, bing, katanya, untuk apa keparat ini kemari? Bing Chiao merengek, katanya ada urusan penting hendak dilaporkan berhadapan dengan Xiao Chia, tapi, kalau Xiao Chia tidak mau menerima kedatangannya, biar kusuruh dia enyah saja. Walau benci namun sekarang Xiang Cheng Hang perlu mencari tahu keadaan sesungguhnya di Xiang Keh Po, meski tahu orang kepercayaan Kong Sun Ki tapi tiada halangan, mendengar nadanya bagaimana terhadap kematian cicinya, maka dia berkata, baiklah, suruh dia masuk menemui aku. Begitu melangkah ke dalam kamar, belum lagi Xiang Cheng Hang membuka suara Bing Chiao sudah unjuk muka menyengir yang harus dikasihani katanya, Jisio Chia, maaf bila aku terpaksa membawa kabar buruk kepadamu, Cubo, dia, sudah meninggal. Hanya karena soal ini kau kemari hendak memberi tahu kepadaku ujar Xiang Cheng Hang tawar. Melat Xiang Cheng Hang tidak begitu sedih seperti yang diduganya, Bing Chiao mengunjuk rasa heran, katanya tersekat, Jisio Chia, soal ini, jadikah sudah tahu? Tak usah pedui aku sudah tahu atau belum sekarang akulah yang tanya kau, kau harus menjawab sejujurnya. Ya, Bing Chiao mengiakan dengan meluruskan kedua tangannya, memang untuk urusan ini hamba kemari untuk memberi laporan selengkapnya kepada Sio Chia. Atas maksudmu sendiri atau ada orang suruh kau kemari memang ada orang yang suruh aku kemari, tapi umpama, tidak disuruh, aku memang ada maksud memberi laporan kepada Sio Chia. Xiang Cheng Hang tertawa dingin, katanya, orang yang suruh kau sudah datang sendiri, baiklah, kini bicaralah sejujurnya kepadaku, dia. Tak nyana Bing Chiao berteriak dengan suara gemektar, Jisio Chia, apakah tamu, orang itu, dia, dia, mana mungkin dia kemari? Dia sudah terkubur di dalam bumi. Xiang Cheng Hang kaget, siapa yang kau maksud? Bukankah majikanmu yang suruh kau kemari? Bukan, cubolah yang suruh aku kemari. Lebih kejut Xiang Cheng Hang mendengar jawaban ini, tanyanya, apa, ciciku yang suruh kau kemari? Ya, sebelum ajal, dengan berlinang air matu cicimu berpesan kepadaku, suruh aku berusaha memberi kabar kepadamu. Pesan apa yang diberikan cici kepadamu? Cubo suruh aku menceritakan kejadian dirinya dicelakai kepada kau. Dicelakai oleh Xiao Goh Kang Kun atau oleh Hang Lei Moli Bing Chao geleng kepala, sahutnya, bukan, bukan. Lalu siapa? Aku, aku tidak berani mengatakan, kenapa tidak berani? Kalau ku katakan kau pun tidak akan percaya, percaya tidak adalah urusanku, lekas katakan. Badan Bing Chao gemetar, seolah dia akhirnya nekat, katanya keras, pembunuh Cubo, bukan lain adalah cujin, majikan, sendiri, lalu dengan tajam ia tatap muka Xiang Cheng Hong. Xiang Cheng Hong tidak merasa kaget atau diluar dugaan oleh keterangan ini, tapi karena Bing Chao adalah tangan kanan cihunya yang dipercaya, mau tidak mau Xiang Cheng Hong melengak oleh berita ini, serta merta roman mukanya menampilkan rasa hambar. Lekas Bing Chao menambahkan Cubo kuatir kau tidak percaya, ada sebuah barang tanda kepercayaan yang diberikan kepadaku, silakan kau periksa, lalu dia keluarkan gelang batu jode itu, gelang ini adalah tanda pertunangan Kong Sun Ki kepada Xiang Pek Hang dulu, biasanya dipakai Xiang Pek Hang, sudah tentu Xiang Cheng Hong kenal baik barang ini, tanyanya setelah menyambut gelang itu, dalam keadaan bagaimana ciciku berikan gelang ini kepadamu, apa pula yang dia katakan? Bing Chao mencucurkan beberapa tetes air mata, katanya sesenggukan sedih, di saat Cubo menjelang ajal beliau berikan gelang ini kepadaku, katanya aku sudah putus hubungan dengan keparat itu M, maka gelang ini dia tidak mau pakai lagi, maka dia tanggalkan gelang ini diberikan kepadaku untuk diberikan kepadaka sebagai tanda kepercayaan. Coba lihat di atas daleng itu masih ada noktah darah cicimu. Kalau hanya gelang ini saja Xiang Cheng Hang belum tentu mau percaya, namun sebagai orang kepercayaan Kong Sun Ki, dia menuduh dan membuktikan bahwa Kong Sun Ki adalah pembunuh istri sendiri, meski rasa curiga mau tidak mau Xiang Cheng Hang rada percaya juga. Di luar tahunya, Kong Sun Ki membunuh istri memang benar, tapi apa yang dituturkan Bing Chow adalah pualan belaka, di saat jiwanya hampir ajal, saking gusar Xiang Cheng Hang melemparkan gelang ini keluar jendela, kebetulan dijemput Biksiao, dan dari Biksiao diberikan kepada Bing Chow. Setelah menyekair mati Bing Chow berkata lebih lanjut, berkat kepercayaan Cubo kepada hamba, meski badan harus hancur, tak mengejar balas budi, aku pun rela terjun ke lautan api. Cubo minta aku harus kerjasama dengan kau berusaha menuntut balas, kini aku terima mendengar petunjuk Sio Chia saja. Nanti dulu masih ada hal lain yang perlu ku tanya, masa ji Sio Chia belum percaya? Lahirnya saja Kong Sun Ki. Patuh dan tunduk serta sayang kepada istrinya, hakikatnya dia punya pikiran jahat yang dirancangnya sejak lama, yaitu hendak membunuh cicimu. Bukan hal ini yang ku maksud, menurut katamu sebelum ajal kau berada di dampingnya, kecuali kau, masih ada siapa lagi. Ada siapa lagi, hanya hamba saja seorang. Tapi aku malah dengar ada orang bilang, waktu itu dia pun berada di samping ciciku, namun dia kok tidak menyinggung tentang dirimu. Yang kau maksudnya tentunya Hang Lei Moli benar. Menurut katanya sebelum cicik ajal, hanya dia seorang saja yang berada di sampingnya, soalnya Hang Lei Moli terburuh hendak mengejar hingqiao jadi belum menutur sejelasnya kepada siang cenghang bahwa empat pembantu tertua dari siang kahpo pada faktu itu pun hadir. Berputar biji matu bingqiao, dia pura unjuk sikap lalisah dan takut, katanya, Ji Sio Chia, kau ditipu oleh Hang Lei Moli. Ditipu apa? Bukankah kau bilang bukan Hang Lei Moli yang membunuh ciciku? Tapi Moli ini punya maksud tujuan lain, biarlah kututurkan seluruh kejadian itu, nanti kau akan paham apa tujuannya. Baik, coba kau ceritakan. Memangnya bingqiao sudah siapkan cerita bohong, katanya, soal ini perlu kutarik rada panjang sedikit, memang bukan Hang Lei Moli yang membunuh cicimu, tapi bukannya kematiannya itu tiada hubungannya dengan Hang Lei Moli. Hang Lei Moli adalah sumoai Kong Sun Ki, lahirnya dia amat sayang dan cinta terhadap seng istri, bahwasannya hatinya berkiblat kepada sumoainya itu. Ji Sio Chia pasti kau tidak menduga akan hal ini. Watak siang pek, Hang memang jelus, cemburuan, semasa hidupnya karena cemburu seng suami dia mencintai sumoainya. Entah berapa kali kedua suami istri ini perang mulut, siang ceng Hang jelas akan hal ini. Setelah mendengar cerita bingqiao baru dia sadar dan mengerti, oh, aku tahu sudah, jadi lantaran perempuan iblis itu Kong Sun Ki sampai tega hati membunuh istri sendiri, tapi menurut apa yang kutahu Hang Lei Moli hakikatnya tidak menyukai Kong Sun Ki. Memangnya Cihumu sempit pikiran dan cupat pandangan saking tergila, mana dia tahu bila sikap sumoainya belakangan berubah. Tapi lantaran cinta sepihak yang sudah ketelanjur ini terpaksa dia turun tangan keji kepada istri sendiri, kukira menyesal pun dia sudah kasep. Belakangan bagaimana sikap Hang Lei Moli terhadapnya? Katakanlah keadaan hari itu sejelasnya. Maka mulailah bingqiao bercerita, malam itu, tiba aku terjaga oleh suara sempritan yang gencar, tersipu aku lari keluar, kuliah N.Y.O. Toa Syok dan Hoto Asyok berempat berlari ke arah loteng kediaman cubo, aku tahu pasti terjadi apa, sebagai salah satu anggota siangkahpo yang sudah mendapat budi kebaikan di sini, masa aku harus berpeluk tangan, segera aku ikut menyusul ke sana, tak nyana belum. Aku menyandak mereka, kulihat di depan embang di dalam taman itu mereka kesamplok dengan majikan. Kejadian yang aneh segera terjadi, aku tahu N.Y.O., H.O., S.Y.O. dan Li para paman itu adalah pembantu tua puluhan tahun di siangkahpo, tak nyana mendadak majikan justru turun tangan keji kepada mereka, aduh, mereka semua terluka. Memang Bing Chao pandai bercerita ditambahi gerak-gerik dan mimik yang begitu menarik sehingga siang Cheng Hang ketarik dan percaya akan ceritanya, teriaknya, kejam benar Kong Sun Ki keparat itu. A.I., mereka setia kepada Cici, dan memanggilnya untuk membantu, tak nyana malah ketiban malah petaka. Lekas teruskan, bagaimana selanjutnya? Apakah mereka mati oleh kekejian keparat itu? Kejadian aneh beruntun terjadi pula, di saat gawat itu mendadak datang seorang penolong, meski mereka terluka, namun jiwanya berhasil ditolong. Siapa yang menolong mereka Hang Lei Moli? Xiang Cheng Hang sendiri pernah mendapat pertolongan Hang Lei Moli, katanya, iblis ini memang berjiwa pendekar, melihat perbuatan jahat suhengnya, segera diaturun tangan menolong keempat pembantu tua kita, hal ini tidak perlu dibuat heran. Ji Shio Chia, kalau kau berpikiran demikian, ku rasa tidak benar. Memangnya iblis perempuan itu punya maksud tertentu. Tanda tanya. Baik, teruskan, bagaimana akhirnya? Bing Chau menghela nafas, katanya lebih lanjut, setelah Hang Lei Moli muncul, majikan terus dilabraknya sampai lari pontang-panting dengan luka tertusuk pedang, Hang Lei Moli tidak mengejarnya, tapi malah lari ke atas kediaman cubo seorang diri. Oh, jadi dia benar pernah bertemu muka dengan ciciku, benar, tapi sebelum cubo ajal hanya aku saja yang berada. Di sampingnya, apakah kau pun ikut naik ke loteng mengikuti jejaknya? Tidak, peristiwa ini terlalu mendadak dan di luar dugaan. Aku sendiri tidak tahu seluk-beluknya, mana berani sembarang. Unjuk diri. Waktu majikan melukai keempat paman aku sembunyi di belakang bukitan, saking ketakutan aku sampai menjubelek sekian lamanya setelah Hang Lei Moli pergi baru aku berani keluar. Oh, Hang Lei Moli hanya masuk sebentar terus berlalu lagi? Kira setengah sulutan dupa, dengan tergesa Hang Lei Moli lantas berlalu, dilihat gelagatnya dia pergi mengejar majikan. Jangan kau anggap keparat itu sebagai majikan lagi, baik. Sudah biasa hamba memanggil demikian harap ji. Si Ocia maklum dan maaf. Apa yang kau lakukan setelah iblis perempuan itu pergi aku menduga pasti terjadi apa, maka segera aku memburu naik ke atas loteng menjaguk acubo, tanpa diundang hamba menerobos masuk ke kamar acubo, memang perbuatan yang tidak patut dan kurang ajar, tapi waktu itu aku tidak banyak pikir lagi. Aku tidak persoalkan tetek bengek itu. Bagaimana keadaan ciciku waktu itu? Kembali Bing Chow meneteskan air mata, katanya sesenggukan kasehan wajah acubo sudah pucat seperti kertas, napasnya sudah kempas-kempis, untung dia tahu selamanya. Aku amat setia terhadapnya, menaruh kepercayaan pula kepadaku. Begitu melihat aku masuk roma mukanya lantas unjuk senyum kegirangan, suruh aku duduk di pinggir pembaringan dikatakan tak usah susah payah menolongnya, aku cuma disuruh mendengar pesannya saja. Mungkin luka cicik amat berat dan tahu ajalnya tidak lama lagi, maka dia perlu segera berpesan apa. Tapi kira bagaimana dia bisa begitu percaya kepada Bing Chow? Demikian batin Xiang Cheng Hong. Tutur Bing Chow lebih lanjut, lalu cubo ceritakan bagaimana dia dilukai oleh majikan, eh tidak, oleh keparat itu, beliau berpesan dua persoalan supaya aku menyampaikan kepadamu. Dua soal apa? Pertama harus menuntut balas, kedua supaya kau hati, jangan tertipu oleh Hong Lei Moli. Oh, Cici khawatir aku tertipu. Dalam hal apa Cici curiga terhadap Hong Lei Moli? Menurut pesan cubo, setelah Hong Lei Moli menemui dirinya, dia pun berjanji hendak menuntutkan balas, tapi dia minta imbalan dengan ilmu pelajaran, kedua ilmu beracun dari keluarga Xiang kalian. Xiang Cheng Hong tidak menduga akan ambisi Hong Lei Moli ini, tanyanya, apa Cici kena ditipunya mentah? Cubo cukup cerdik dan berpengalaman beliau tahu hanya berpesan secara lisan begini saja kepadamu, masakah dia sendiri kena ditipunya? Waktu itu dia pura pingsan tak sadarkan diri, di atas badannya Hong Lei Moli tak berhasil menggeledah apa, maka dia lantas ambil sempritan itu. Rangkaian cerita Bing Chau ini ada kejadian yang sesungguhnya namun ada pula bualannya sendiri, karena campur aduk dan kedengarannya masuk di akal, sekaligus. Soal kecil yang menjadi perhatian dan kecurigaan Xiang Cheng Hong pun sudah terjawab seluruhnya di dalam ceritanya ini, tidak bisa tidak Xiang Cheng Hong termakan oleh ceritanya ini. Bing Chau memang seorang licik-licin dan culas, dalam ceritanya dia tidak perankan Hong Lei Moli sebagai orang yang tidak terlalu jahat, namun setelah Xiang Cheng Hong mendengar ceritanya, serta merta timbul rasa dendam dan kesan buruk terhadapnya. Namun masih ada bayangan curiga dalam benak Xiang Cheng Hong, sesaat dia pandang Bing Chau, katanya tawar, Bing Chau, selamanya Kong Sun Ki pandangkah sebagai tangan kanan kepercayaannya, kenapa tidak kau bantu dia, malah kau berbakti kepada Chubo? Merah selebar muka Bing Chau, sikapnya dibuat kikuk dan men, sahutnya gelagapan, hamba tidak berani bilang. Kenapa tidak berani? Aku, aku, aku khawatir Ji Syo Chia marah setelah mendengar penjelasanku aku, aku tidak berani menanggung akibatnya. Aku hanya ingini kejujuranmu dalam menjawab persoalan ini, aku pasti tidak akan salahkan kau, boleh kau katakan saja. Bagaimana isi hati hamba? Tentunya Ji Syo Chia sudah tahu juga. Hamba laksana kodok-budok yang kepingin mencicipi daging bangau, aku tahu anganku takkan terlaksana, namun bisa sedikit berbakti bagi orang yang kupuja, tidak sia hidupku ini, apalagi Chubo begitu baik terhadapku, sebagai pembantu setia dari Siang Kahpo, aku hanya berbakti bagi kepentingan Ji Syo Chia. Untuk ini Chubo pun ada tahu, mohon Syo Chia maklum dan tidak marah akan hayalan hamba ini, kalau Syo Chia marah, mau pukul, memaki atau membunuhku pun bolehlah, aku terima dengan sukarlah. Merah malu muka Siang Cheng Hong, hatinya jengkel, gemes dan senang pula, maklumlah baru saja dia menghadapi. Sikap dingin Hing Chow, di saat dia merasa malu dan dikendalikan derajatnya, di saat hatinya kecewa dan patah semangat, tak nyana datang laki lain yang pandang dirinya sebagai bidadari, kepincut dan tergilah kepada dirinya, meski orang hanya seorang pembantu dalam keluarganya, betapapun sedikit menghibur dan angkat derajat serta meninggikan gengsinya. Apalagi asal lusul Bing Chow bukan kelahiran keluarga rendah, ayahnya dulu adalah guru silat kenamaan, pernah menjadi kekasih San San lagi, sebaliknya San San dalam pandangan Syeng Cheng Hong adalah duri tajam di depan matanya. Disinilah letak keganjilan jiwa gadis yang baru mekar, meski dia tidak mungkin mencintai Bing Chow, namun sikap dan pandangannya sudah berubah, tidak membencinya seperti dulu pula. Terima kasih akan kesetiaanmu terhadap kami kakak beradik, banyak kata yang tidak pantas kau ucapkan kepadaku, tapi aku pun tidak akan menghukumu, tapi selanjutnya ku larangkah sembarang buka mulut. Hamba tahu, hamba hanya sekedar melimpahkan isi hati belaka. Kali ini kau berjasa besar bagi keluarga Syeng kami, sebagai penulis Cihuku, memang kau tidak dipandang sebagai pembantu umumnya, selanjutnya tidak perlu kau membahasakan diri sebagai hamba, usiamu lebih tua dari aku, pantas kalau aku memanggilmu Bing To'aku. Kami boleh berhadapan secara sejajar dan sederajat. Keruan Girang Bing Chow bukan kepalang, namun dia unjuk sikap tersipu, katanya, bukankah menyiksa aku yang kecil? Hamba sekali tidak berari. Bing To'aku, kalau kau sungkan dan menampi kebaikanku, berarti kau pandang dirimu orang luar setelah merubah basa-basi ini, masih ada pertanyaan yang perlu kuajukan. Baik, Nona, Nona Syeng. Bing To'aku, bagaimana dengan keempat pembantu tua itu, apa masih berada di Syeng Kihpo? Mereka berempat dibawa semua oleh Hong Lei Moli, hah, dibawa pergi? Apa sih maksudnya? Memangnya. Mereka sudi mendengar perintahnya? Dia menolong mereka, bersumpah menuntut balas bagi kematian cubu lagi, sudah tentu mereka tunduk. Apa tujuannya? Aku sendiri tidak berani sembarang menduga. Setelah berpikir akhirnya Syeng Cheng Hang menjawab sendiri, dia mencari kau. Kong Sun Ki pandang ilmu pelajaran silat itu amat berharga, masa kah mandah dibiarkan dicuri orang lain jikalau seseorang lain yang membuat dan memberi pertolongan kepada para pembantu tua itu, tidak akan lepas dari ambisinya hendak mencaplok Syeng Kihpo kita. Paling tidak dia ingin Syeng Kihpo di bawah kekuasaannya. Benar, Pimbrung Bing Chao, Cubo pun berpikir demikian, Syeng Cheng Hang tenggelam dalam alam pikirannya Bing. Chao segera menambahkan lemu silat iblis perempuan itu memang tinggi, demi mengincar Syeng Kihpo dan ilmu silatnya, tidak segan dia menentang suhengnya, untuk menuntut balas cicimu sebenarnya bisa pinjam tenaganya, cuma imbalannya terlampau besar. Kita harus berusaha menuntut balas sendiri, kalau hutang budi sampai diperas dan diperalat oleh dia, jelakalah kita akhirnya, biar ku beritahu kepadamu, tadi perempuan iblis itu sudah kemari, dia minta aku ikut dia pergi. Nona Syeng, kau ingin ikut dia? Seketika berkoba rasa cemburu Syeng Cheng Hang, katanya kertak gigi, umpama aku harus mampus, sekali aku tidak sudi ikut iblis perempuan itu. Bing Chao, kini hanya kau saja yang setia kepadaku, kau harus bantu aku mencari upaya menuntut sakit hati ini. Melihat Syeng Cheng Hang sudah terjebak dalam muslihatnya, sungguh bersorak kegirangan hati Bing Chao, namun sikapnya tetap tenang, sahutnya, kepandaianku rendah, aku khawatir tidak akan mampu bantu Syo Chia, untunglah Jubo sudah memberi petunjuk, kebetulan pula sekarang aku sudah memperoleh kera untuk menuntut balas. Kau punya kera apa bing to aku, lekas katakan. Dari kantong bajunya Bing Chao merogoh keluar sejilid buku tipis terus diangsurkan kepada Syeng Cheng Hang, katanya, Nona Syeng, coba kau lihat buku apa ini. Begitu Syeng Cheng Hang membuka halaman pertama, seketika dia berjingkrak, teriaknya, lenilah tulisan ayahku. Coba kau lihat halaman lain, kata Bing Chao pula. Setelah membaca beberapa lembar, semakin kaget dan bingung Syeng Cheng Hang dibuatnya, jari tangannya gemetar, hampir saja dia tidak kuat memegangi buku itu. Batinnya, apakah ini pelajaran kedua ilmu beracun milik ayah itu? Ternyata buku pelajaran ini biasanya disimpan oleh cicinya, selamanya belum pernah Syeng Cheng Hang melihatnya. Di saat Syeng Cheng Hang bingung dan curiga, Bing Chao sudah menjelaskan Ji Shio Chia, itulah buku pelajaran ilmu beracun milik ayahmu, tentunya kau pun tahu. Untuk menuntut balas sakit hati cicimu, tergantung kepada buku ini. Bahwasannya Syeng Cheng Hang tidak tahu apakah buku tulisan ini tulen atau palsu, cuma dia kenal betul gaya tulisan. Ayahnya, catatan yang teramat di dalam buku memang benar adalah pelajaran Hoa Hyatu dan Ho Kut Chiang, maka dia percaya begitu saja, mana terpikir olehnya bahwa diam Kong Sun Ki memang sekongkol dengan Bing Chao menipunya dengan sejilid buku lain yang ditipunya dari yang asli. Kejut dan girang Syeng Chetik Hang tanyanya, dari mana kau dapat buku pelajaran ilmu beracun ini? Chubo ada bilang bahwa buku pelajaran kedua ilmu beracun ini semula sudah direbut oleh Kong Sun Ki, namun dia tidak paham ajaran lewekang asli dari keluarga Syeng, paling hanya berlatih mencapai tingkat kelima, namun tingkah itu sudah cukup menjagoi bulim tanpa tandingan maka untuk menindas dan menundukkan dia, kecuali salah satu anggota keluarga Syeng pun meyakinkan ilmu yang sama sampai tingkat ke-10, dengan racun menggempur racun, pasti dapat menamatkan riwayatnya, setelah tahu hal ini dengan pura aku tetap setia kepada majikan dan mengikuti langkah Kong Sun Ki si keparat itu. Oh, jadi kau berhasil mencuri dari Kong Sun Ki? Untung keparat itu tidak curiga kepadaku, akhirnya aku berhasil segera aku melarikan diri. Bing to aku dengan menempuh bahaya kau berhasil mencuri balik buku pelajaran silat keluarga Syeng kita, budi dan kebaikanmu ini, sukalah kau terima hormatku. Bing cawpura tersipu, serunya, ini, ini, bukankah merepotkan hamba setelah membalas hormat, dia menambahkan nona Syeng, dengan mempelajari ilmu yang termuat di dalam buku pelajaran ini, ku kira kita tidak perlu minta bantuan orang luar untuk menuntut balas. Ayah pernah berpesan sebelum mengkat, melarang kami mempelajari kedua ilmu ini. Ai, urusan sudah berkepanjangan, demi sakit hati Cici, terpaksa, terpaksa. Belum habis katanya teba dilihatnya Bing caw sudah berlutut di hadapannya, keruan Syeng Ceng Hang kaget setengah mati, lekas dia memapahnya bangun, katanya, Bing to aku, apaan perbuatanmu ini? Jisyo Chia aku setia dan bersungguh hati terhadapmu entah sukakah kau pandang aku sebagai orang sendiri? Susah payah kau bekerja demi kepentingan kami, sudah tentu aku percaya penuh dan tiada pertimbangan lain, sedikitpun aku tidak pandang kau sebagai orang luar. Asal Jisyo Chia percaya kepada hamba, hamba pun takkan sanksi lagi, biarlah aku memberanikan diri bicara terus terang, demikian kata Bing caw dengan sikap yang harus dikasihani betapa hebat kedua ilmu ini, kabarnya majikan tua dulu meninggal karena caw hawe ejip mo waktu latihan kedua ilmu itu Syo Chia jelas tidak leluasa dan berbahaya latihan ilmu ini, kalau diizinkan biar hamba saja yang mencoba dan menempuh bahaya, syukur kalau berhasil, akan kubunuh keparat itu. Tentunya Syo Chia tidak anggap bahwa hamba hendak mencuri belajar kedua ilmu berbisa itu. Lama Sieng Cheng Hang terlongong, maklumlah Bing caw serahkan dulu buku pelajaran itu, baru minta izin untuk wakili si nona melatih ilmu beracun yang berbahaya ini, sudah tentu Sieng Cheng Hang tidak akan curiga dan sanksi, bahwa orang sengaja hendak menipunya, katanya kemudian dengan menggenggam kencang tangan Bing caw, Bing to aku, kau begini baik, tak tahu bagaimana aku harus membalas budimu, perlu kau ketahui menjelang ajalah beliau berhasil menciptakan ajaran semacam luwakang tinggi khusus untuk mengatasi kegagalan dalam latihan kedua ilmu beracun itu. Cuma luwakang ini manjur atau tidak? Karena belum pernah dijajal, aku sendiri pun tidak berani memastikan namun setelah latihan luwakang tinggi ini, proses latihan kedua ilmu beracun itu akan jauh lebih mudah dan lebih cepat berhasil aku sendiri. Tidak berani melanggar pantangan ayah, terpaksa biar kau saja yang wakili aku. Terima kasih banyak akan kepercayaan Syochia kepada aku, meski terjun ke lautan api atau menerjang gunung golok, aku tidak akan gentar lagi. Bingto aku, selanjutnya jangan kau terlalu merendahkan dirimu, sejak kini aku pandang kau sebagai kakakku, jikalau bisa menuntut balas sakit hati Cici, aku pasti tidak akan siakan harapanmu. Keruan berdenyut jantung Bingcau, hampir saja di atak kuasa menahan gejolak hatinya hendak membeber duduk perkara yang sebenarnya. Tapi mengingat kebaikan Kong Sun Ki, terpaksa diabaikan maksud baik Syeng Cheng Hong. Ternyata kedatangan Bingcau kali ini sebelumnya memang sudah bersekongkol dengan Kong Sun Ki untuk menipu Syeng Cheng Hong, sebagai bangkotan bangsat yang licik dan licin. Sebelumnya Kong Sun Ki sudah mengatur dua tipu daya, pertama dia sendiri yang berperan melakukan muslihatnya, namun gagal, terpaksa dia memperalat Bingcau, melaksanakan tipu dayanya yang kedua. Dasar cerdik pandai, setelah memperoleh buku pelajaran kedua ilmu beracun itu, dengan tekun dia menyalin duplikat sejilid buku yang lain yang bentuk dan gaya tulisannya dia tiru sedemikian rupa sehingga tidak bisa dibedakan mana yang palsu dan yang tulen, dengan buku tiruan inilah dia suruh Bingcau menemui Syeng Cheng Hong untuk menipunya. Di dalam jiplakan yang tiruan ini ada juga tulisan sesungguhnya, sehingga Syeng Cheng Hong tidak curiga. Dengan memberikan buku tiruan ini kepada Bingcau, sudah tentu Kong Sun Ki khawatir bila Bingcau mengkhianati dirinya, bila Bingcau berlatih menurut apa yang termuat di dalam buku tiruan ini, di dalam tiga bulan pasti Chau Hwe Jipmo. Namun demikian Kong Sun Ki masih belum lega hati, sebelum Bingcau berangkat dia gunakan Hwe At Hi A Tzu menggablok punggung Bingcau tepat pada jalan darah besarnya, dalam jangka tiga bulan bila Bingcau tidak kembali memberi laporan, kadar racun bakal bekerja dan tamatlah riwayatnya. Bingcau sendiri mempunyai perhitungan pula, sejak putus hubungan dengan San San, tidak mengoreksi kesalahan sendiri dia malah dendam kepada Hing Chiao, untuk menuntut balas insaf bukan tandingan lawan, Kong Sun Ki tahu akan isi hatinya, maka diberikan janji bila dia menunaikan tugas dengan baik, kelak akan diangkat jadi murid. Oleh karena itu Bingcau semakin setia dan mati kutu, apalagi Kong Sun Ki sudah menabas dirinya dengan Hwe At Hi A Tzu. Apa yang diceritakan kepada Siang Cheng Hang adalah cerita yang sudah dikarang dan direncanakan dulu dengan Kong Sun Ki. Tahu bahwa perbuatan jahatnya tidak dapat mengelabui Siang Cheng Hang pula, maka dihadapan Siang Cheng Hang, Bingcau disuruh memaki dirinya sebagai keparat pembunuh, muslihatnya ternyata berhasil menggaet kepercayaan Siang Cheng Hang. Menurut rencana setelah Bingcau berhasil menipu ajaran Lue Kang tingkat tinggi itu lantas dia persembahkan kepada Kong Sun Ki. Siang Cheng Hang sendiri tidak pernah latihan kedua ilmu beracun itu, Bingcau pun hanya pura latihan saja dihadapannya, atau boleh juga bilang otaknya memang tumpul selama ini belum mendapat kemajuan, maklumlah betapa tinggi kedua ilmu beracun ini, dalam 2-3 bulan belum nampak hasilnya memang tidak perlu dibuat heran. Sudah tentu Bingcau amat girang mendapat janji Siang Cheng Hang, katanya, Hang Muai, iblis perempuan itu bilang mau kembali, lekaslah kita tinggalkan tempat ini saja. Siang Cheng Hang tertawa lebar, katanya, Bingto Ako, apa yang kau katakan, selanjutnya aku dengar petunjukmu, baik. Mari kita berangkat sebagai orang yang sudah terombang ambing laksana perahu di tengah lautan, terduh tiada pegangan dan tiada sandaran lagi, terpaksa Siang Cheng Hang percayakan dirinya kepada Bingcau begitu saja, sudah tentu tidak dia sadari bahwa nasib dirinya selanjutnya sudah dia pasrahkan kepada Bingcau mentah. Setelah membenahi barang seperlunya dengan kedua pelayannya Siang Cheng Hang ikut Bingcau pergi. Sudah tentu waktu Hang Lei Moli dan Hingcau menyusul balik, rumah ini sudah kosong, diam Hang Lei Moli mengeluh, katanya khawatir, jikalau Cheng Hang terjatuh ke tangan cihunya, bagaimana aku harus memberi pertanggungan jawab kepada cicinya di alam baka. Bingcau ajak Siang Cheng Hang menempuh perjalanan lewat jalan kecil dan sudah jauh, Hang Lei Moli mencari ubekan lewat jalan besar tentu sia saja usahanya, terpaksa mereka menduga saja, urusan penting lainnya sedang menunggu penyelesaian, tiada senggang mencari jejak Siang Cheng Hang lagi. Maka akhirnya mereka berkeputusan pergi ke Lingan lebih dulu. Sepanjang jalan Hang Lei Moli berkesempatan memberi penjelasan kepada King Chiau mengenai peristiwa yang dialaminya, begitulah tanpa menemui kesulitan lagi, hari ketiga menjelang maghrib mereka sudah tiba di Keksiania. Bukit di sini tidak begitu tinggi, namun pepohonan di sini kebanyakan adalah kembang toh, pemandangan danau indah permai berhawa sejuk lagi, begitulah sambil menempuh perjalanan mereka mengobrol sambil menikmati panorama. Sekonyong di kesunyian maghrib di atas pegunungan ini, lapat mereka mendengar benturan senjata keras dari balik bukit sebelah depan sana, bertaut alis Hang Lei Moli, katanya, tokoh Kang Ho dari mana yang sedang bertarung di sini, bikin rusak panorama permai di sini, mari kita tengok. Kesana, dengan mengembangkan ginkang secara diam mereka menembus hutan terus menuju ke bukit di depan itu, setelah dekat baru mereka bisa melihat jelas. Seorang laki setengah umur berpakaian sastrawan sedang bertempur melawan tiga laki kekar dengan sengit. Laki sekolahan itu menggunakan senjata potlot baja, ketiga lawannya menggunakan alat senjata yang sama, tangan kiri pegang golok, tangan kanan menyekal sebuah gelang baja, perawakan dan bentuk muka mereka hampir mirip satu sama lain. Laki sekolahan itu mainkan sepasang potlotnya dengan ilmu tutuk yang hebat dan lihai, tapi ketiga iawannya pun tidak lemah, gelang baja di tangan kanan mereka justru senjata peranti mengancing potlot lawan, bila potlot sampai terkacip oleh gelang lawan, pasti akan tertarik lepas dari cekalan, sementara golok di tangan kiri dibuat memela diri di samping menyerang bila ada kesempatan, tiba menerobos keluar dari tengah gelang, tahu sudah membacok pula dari arah lain, gerak dan serangan ketiganya dapat kerjasama dengan rapi dan ketat, jarang terlihat kepandayan macam ini di bulim. Selintas pandang Hang Le Moli dapat menilai, bila satu lawan satu ketiga laki itu terang bukan tandingan laki sekolahan, namun dengan gabungan dan kerjasama mereka yang ketat dan lihai itu, laki sekolahan lambat laun terdesak di bawah angin. Aneh benar senjata ketiga orang itu, liulia hiap kau tahu asal usul mereka? Ketiga orang itu aku tidak kenal, laki sekolahan itu aku malah sudah kenal. Siapakah dia? Dia itulah tipit suseng Bun Yathoan. Dalam kalangan bulim di Kang Lam nama Bun Yathoan amat terkenal, Hing Chiao pernah dengar nama besarnya, katanya, kabarnya orang ini termasuk golongan pendekar di bilangan Kang Lam ini, perlukah kita membantunya? Biarkan dulu, kita bertindak melihat gelagat, sahut Hang Lei Moli. Mereka mengintip dari balik pohon. Tiba terdengar Bun Yathoan membentak, Set lo toa, kau keliru mencari aku, memang ada persenketaan apa aku dengan kalian bersaudara. Laki yang tertua segera tertawa dingin, ajaknya, siapa suruh kau menolak kebaikanku? Siogotan kun menyelundup ke Kang Lam, aku tahukah sahabat baiknya, tak mau bantu aku tentu kau membantu dia, hektometer, hektometer, memangnya aku membiarkan kau pergi memberi kabar kepada dia? Bun Yathoan terbahak, katanya, Set lo toa, kau pandang apa aku orang sebebun ini? Memangnya aku Bun Yathoan seorang rendah yang sudi menjual kawan? Hihi, memang aku ingin merasakan arak hukuman kalian tiba gerakan sepasang potlotnya diperkencang, potlot di kiri melintang dan digariskan miring, sementara potlot kanan menusuk ke depan, sekonyong kedua potlot menggaris sebuah bundaran lagi, maka terdengarlah suara benturan nyaring yang memekakkan telinga, ternyata di dalam satu jurus, beruntun dia gempur ketiga lawannya, sehingga orang kedua dan ketiga didesaknya mundur, sementara potlot di tangan kanan dalam sejurus mengincar tujuh hiatu di badan Set lo toa. Diam Hang Leng Moli memuji dalam hati, tipit suseng memang tidak bernama kosong, kepandaya ilmu tutupnya cukup setanding dengan bulim Tian Kiao. Dalam zaman ini yang mampu mengalahkan kepandaya ilmu tutupnya ini mungkin hanya ayahku, Liu Goan Ka, saja. Berkata Set lo toa sinis, hebat benar ilmu tutupmu. Orang Silbun, agaknya kau lebih senang arak hukuman dan mengukur kepandayan kami, baik, kita pun takkan sungkan lagi kepadamu. Dengan siulan panjang dia memberi aba, serempak Set loji dan Set losam merangsak maju bersama, golok mereka menerobos dari gelang bajanya, mereka menyerang dengan golok sementara gelang baja untuk perisai, bergebrak dalam jarak dekat, rangsakan golok mereka laksana ular beracun menjulurkan lidah, yang diincar adalah kedua ketiak Bunyat Hoan. Bunyat Hoan tahu di antara ketiga lawannya ini, Set lo toa berkepandayan paling tinggi, maka dia tidak berani menghadapi sepenuh hati akan serangan dari kedua sayap ini, sebelah potlotnya melintang melindungi badan, badannya tiba berputar, sekaligus dia tangkis kedua golok musuh, belum lagi badannya berhenti tahu kakinya sudah menggeser kedudukan berada di hadapan Set lo toa, dengan sejurus li kong sia ciok, li kong memanah batu, potlot kanan meluncur lempang seperti anak panah menusuk ke dada Set lo toa. Sekonyong Set lo toa malah menghardik, lepaskan gelang bajanya tiba dia timpukan. Hong Chiao keheranan melihat serangan lucumi, tanyanya berbisik, lo, kok malah senjata orang si Set yang lepas tangan? Belum habis ya berkata, tahu Hong Lei Moli sudah menjerit, celaka sebat sekali dia melompat keluar dari tempat sembunyinya. Tampak gelang baja yang ditimpukan Set lo toa itu sudah membelit potlot kanan Bunyat Loan, berputar seperti roda besi sampai berbunyi keresekan, kembang api pun berpercik. Dalam waktu yang sama serempak golok pendek Loji dan Lo Sam sudah menyerang tiba dari kanan kiri pula sementara golok Set lo toa membelah ke dada. Walau lewekang Loji L dan Lo Sam rada rendah, namun kepandaian mereka cukup lihai. Bagaimana juga potlot di tangan kiri Bunyat Hoan harus melayani serangan ini, paling sedikit setengah tenaganya terpental. Oleh karena itu setengah tenaganya lagi di tangan kanan susah menahan tekanan besar dari pusaran gelang baja lawan yang dasyat. Kalau dia tidak melepaskan diri dari lingkaran gelang, tangan kanan bukan mustahil bisa tertindas remuk. Apa boleh buat? Segera dia berkeputusan lekas di alapas pegangan kelima jarinya, tank dengan membelit potlot baja dan gelang masih berputar kencang itu mencelat tinggi ke tengah udara. Ilmu tutup dengan sepasang potlot baja Bunyat Hoan bukan saja merupakan kepandaian tunggalnya, ilmu ginkangnya pun tinggi sekali. Di saat gawat itu, sekonyong tungka kakinya berputar, laksana anak panah tiba badannya melejit mundur, setelah melemparkan sebatang potlotnya, berarti sudah melepaskan beban yang menindih dirinya, dengan sendiri kekuatan di tangan kiri pada potlotnya menjadi kuat, membarengi gerakan mundur itu, potlotnya menggaris dengan kuat, kontan golok pendek Sat Loji dan Sat Losam terketuk jatuh, celaka lagi pundak Sat Losam pun tergores luka, darah merembes membasai pakaian. Sat Lotoa membentak, orang si Bun, lari kemana? Bunyat Hoan ketinggalan sebatang potlot, dia insaf dirinya terang bukan tandingan Sat Si Sem Hyong, diam hatinya mengeluh. Kedatangan Hang Le Moli justru tepat pada waktunya, begitu dia menerobos keluar hutan, kebetulan gelang dan potlot yang terbang itu memapak kedatangannya, sigap sekali kebutnya terkembang, sekali kebut dan tarik dia membelit potlot lalu gelang diketuknya jatuh dengan gagang kebutnya, sementara badan tetap meluncur ke depan turun di antara Sat Lotoa dan Bunyat Hoan.